bismillahirrohmanirrohim untuk pertemuan kali ini kita akan belajar mengenal apa itu tag dalam HTML dan cara penulisannya pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar bagaimana cara menginstall Notepad++ sebagai salah satu text editor yang kita gunakan lalu pertemuan sebelumnya juga mengajarkan kita bagaimana mengenal struktur dasar HTML untuk pertemuan kali ini kita akan belajar apa itu tag dalam HTML dan cara penulisannya apa itu tag? tag adalah sebuah penanda awalan dan akhiran dari sebuah elemen di HTML sekali lagi tag adalah sebuah penanda awalan dan akhiran dari sebuah elemen di HTML contohnya penulisan tag itu menggunakan kurung siku tanda titik-titik ini adalah nanti nama tagnya nama tagnya itu di dalam sebuah kurung siku contoh-contoh tag nah contoh-contoh tag ini satu P ini tag untuk paragraf membuat paragraf lalu ada tag B ini sebutnya juga dengan bold atau tebal nanti untuk menebalkan sebuah kata atau kalimat lalu ada tag U atau underline dan tag U ini berfungsi untuk membuat garis bawah pada sebuah kalimat atau kata lalu ada juga contoh tag form tag form ini adalah tag yang berfungsi untuk membuat form-form pada sebuah website masih banyak lagi contoh-contoh dari sebuah tag ya nanti kita akan pelajari satu persatu nah ini adalah salah satu contoh elemen dari HTML ya di sini ada tag pembuka ini B ya lalu ada tag penutup tag penutup ini B dengan diawali sebelum huruf itu adalah garis miring jadi tag penutup ini ciri-cirinya adalah selalu diawali garis miring sebelum nama tagnya ya jadi membuka dan tag penutup dan ini sepasang dan ini santri hebat rahmania kalimat ini adalah merupakan isi dari tag jadi nanti ketika di browser kalimat santri hebat rahmania ini akan bold akan tebal karena diapit oleh sebuah tag B atau bold ya setiap tag itu selalu mempunyai pasangan ya B dan B walaupun nanti ada beberapa tag yang memang tidak mempunyai pasangan oke jadi ada tag pembuka dan tag penutup dan ini sebuah elemen HTML kita lanjut menulis tag nah ada beberapa tips yang harus kita lakukan dalam menulis tag ya menulis tag-tag HTML agar benar dan dapat di eksekusi dengan baik oleh web browser yang pertama adalah menyertakan tag-tag wajib nah ini di pelajaran pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tag-tag wajib yang harus ada di dalam HTML yaitu tag deklarasi lalu tag HTML tag title dan tag body ya itu ketiga tag itu harus wajib ada di dalam sebuah dokumen HTML lalu tips yang kedua adalah menggunakan huruf kecil ya jadi menuliskan tag itu menggunakan huruf kecil ya hindari menuliskan huruf besar lalu yang ketiga tagnya itu ditutup dengan benar oke kita bahas satu persatu mengenai tips-tips ini nah menulis tag-tag wajib apa aja yang harus ada tag-tag wajib dalam sebuah dokumen HTML berikut adalah daftarnya nah yang pertama adalah tag-tag dok tipe HTML ya ini adalah tag untuk mendeklarasikan tipe dokumen HTML kita untuk versi 5 itu cara penulisannya seperti ini oke lalu yang kedua adalah tag utama dalam HTML jadi wajib diawali dengan tag HTML lalu ada head untuk bagian kepala dari dokumen biasanya head ini berisi title tag title lalu ada juga tag body untuk bagian body dari dokumen tag body inilah nanti yang di dalamnya itu akan ditampilkan oleh web browser nah inilah daftar-daftar tag wajib harus ada di dalam sebuah dokumen HTML oke jadi ini wajib dituliskan atau dibuat yang kedua adalah menggunakan huruf kecil ya hindari menggunakan huruf besar dalam menuliskan nama teks dan sebaiknya gunakan huruf kecil kenapa? karena huruf kecil itu dilihatnya lebih bersih dan lebih menarik ya lebih bersih dan lebih bagus nah ini contohnya kata body lalu huruf P paragraf paragraf tuh tag-tag menggunakan penulisannya huruf kecil huruf kecil semua dan lebih mudah mengetiknya jadi kalau di keyboard tidak perlu mengaktifkan lagi caps lock karena kita menggunakan huruf kecil ya ini contohnya jadi lebih keliatan lebih bagus dan lebih bersih lalu yang ketiga tips yang ketiga adalah menutup tag dengan benar nah tag HTML ini nantinya yang akan ditulis itu kadang-kadang bertumpuk-tumpuk atau bertingkat-tingkat artinya gimana di dalam tag ada tag lagi misalkan dalam tag paragraf ada tag bold lalu di dalam tag bold itu ada tag underline untuk garis bawah lalu ada lagi tag i dan seterusnya bertumpuk-tumpuk nah karena dia berpasang tag-tag itu ada tag penubukan dan penutup kadang-kadang kita sering salah dalam cara menutup tag yang bertumpuk ini akibatnya kode HTML kita tidak valid oke nah ini menutup tag dengan benar perhatikan contoh berikut kata menanam kata menanam ini diapit oleh tiga buah tag tag i, b, dan u ya i ini adalah italic miring nanti text menanam ini akan ditampilkan oleh web browser menjadi miring lalu bold tebal dan u underline bergaris bawah nanti di browser kata menanam ini akan ditampil miring tebal lalu mempunyai garis bawah nah perhatikan penutupnya ya jika awalnya i maka tag awal itu akan diakhir tulisannya penutupnya jadi kalau kita baca secara harfiah nih secara langsung ibu menanam ubi kata ibu 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 ini dibalik menjadi ubi jadi kalau kalian mau bayangkan seolah-olah di tengah-tengah sini ada sebuah cermin jadi i, b, u ini akan terbalik penulisannya ubi dan ini adalah yang benar oke jadi ibu menanam ubi ingat aja nah ini yang benar contohnya contoh yang salah seperti apa nah ini adalah contoh yang salah ya lihat tag pertama di ketikan i italic tapi tutupnya dia bukan diletakkan di akhir mainkan di depan nah ini yang salah jadi ibu menanam ibu itu kan salah ya ini agar mulai dimengerti jadi rumusnya itu ibu menanam ubi kalau ini kita ganti dengan a, b, c berarti a, b, c penutupnya adalah c, b, a seperti itu ya jadi jangan salah kalau tag pembukanya itu seperti ini maka tag penutupnya seperti ini jangan sampai salah ya bisa kita simpulkan tag yang pertama dibuat harus ditutup terakhir bukan ditutup pertama tag pertama yang dibuat i ditutup di akhir bukannya di pertama oke oke cukup sekian pertemuan kali ini semoga bermanfaat sampai jumpa di pertemuan selanjutnya insyaallah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih selamat menikmati